Di awal tahun 2021 ini, penyedia tour operator, wellness activity, dan banyak lainnya yakni Trekstour bersama Universitas Pendidikan Ganesha mempersembahkan sebuah kegiatan tour virtual dengan mengangkat kerajinan khas bambu buatan desa Sidatapa. Bersama dengan founder dari Trekstour, Amelia Rosita, serta Putu Sinarjaya selaku ketua POK Darwi Sidatapa, para peserta kemudian diajak untuk mengenal lebih dalam terkait proses pengolahan kerajinan bambu buatan desa Sidatapa. Di mana pengucapan mantra, penanaman bambu disebut sebagai tradisi yang perlu dilakukan dalam proses pengolahannya. Antusias akan kerajinan bambu ini sendiri dapat dikatakan cukup baik. Adapun kerajinan berupa sedotan bambu diakui menjadi salah satu produk yang disukai oleh pembeli dari Jepang. Meski begitu, Ketua Pelaksana Program Pendampingan Pelaku Desa Sidatapa dari Universitas Pendidikan Ganesha, Ari bersama dengan Putu Sinarjaya mengharapkan agar dengan adanya virtual tour kali ini dapat membuat kerajinan bambu dapat lebih dikenal dan bahkan mampu meningkatkan antusias pembeli. Hal ini dikarenakan kerajinan bambu buatan desa Sidatapa merupakan salah satu UMKM yang berperan sebagai kartu pengaman ekonomi selama pandemi. Karena desa Sidatapa ini terkenal dengan sentra kerajinan tanyaman bambu. Dengan luas bambu sekitar kurang lebih 30 hektare. Nah, sehingga nantinya ke depan desa Sidatapa ini agar lebih dikenal oleh dunia luar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Iya benar, Mbak. Justru UMKM ini sebagai kartu pengaman. Jadi di Bali ketika pariwisata mengalami masalah, justru UMKM itu sebagai kartu pengaman, Mbak. Nah, di sini Pak Sinar sendiri adalah ketua dari perajin bambu yang sangat berperan sekali pada saat masa pandemi ini sebagai kartu pengaman tadi, Mbak. Jadi mereka bisa bertahan di tengah pandemi karena produk yang mereka produksi adalah produk domestik yang tentu daya serap pasarnya masih tetap ada meskipun penurunan tapi tetap ada. Mantap. Saya akan ambil lagi satu kali lagi.